Pendaki berkaki satu, Sabar Gorki akan mendaki gunung tertinggi di Argentina. Pendakian yang bertajuk ekspedisi Indonesia Raya itu didukung penuh oleh Artagraha Group dan Mataharimol.com. Sabar Gorki Pendaki Tuna Daksa berkaki satu akan kembali melanjutkan petualangannya menaklukan Seven Summit. Sebelumnya, Sabar telah menaklukan tiga dari tujuh puncak gunung tertinggi di dunia. Gunung-gunung tersebut diantaranya Elbros di Rusia, Kilimanjaro di Afrika, dan Puncak Kartens di Papua, Indonesia. Dalam pendakian bertajuk ekspedisi Indonesia Raya kali ini, Sabar akan mendaki gunung Akonka Gua di Argentina. Ditemani dengan delapan prajurit terbaik Angkatan Laut, Sabar Gorki akan mendaki gunung paling berbahaya di Amerika Latin itu. Sabar mengaku telah melakukan berbagai persiapan sejak enam bulan terakhir. Untuk menunjukkan bahwa Tuna Daksa itu masih mampu untuk berkarya, kalau diberi kesempatan seperti itu. Saya terima kasih sekali sama Artagraha, sama Remol, dan pihak-pihak yang lain Artagraha agak peduli itu yang memberikan kesempatan saya. Dalam upacara pelepasan tim ekspedisi, pimpinan Artagraha Group, Tommy Winata, menyerahkan bendera merah putih yang nantinya akan dikibarkan di puncak gunung Akonka Gua. Artagraha dan Martaharimol.com mendukung penuh ekspedisi Indonesia Raya ini. Kalau misalnya kita lihat Pak Sabar, dengan segala kekurangannya itu dia punya mimpi yang besar dan sudah separuh jalan gitu kan. Dia mau meng-conquer seven summit. Dia udah tiga, ini yang keempat. Dan di setiap summit itu dia mengibarkan bendera Indonesia dengan segala kekurangan yang ada. Dan dia bisa dan menjalannya. Dan itu kan mirip sama kita, ada kesamaan. Sabar Gorki dan tim direncanakan akan mulai berangkat ke Buenos Aires, Argentina, Kamis malam. Mereka akan berada di sana selama 20 hari dan direncanakan tiba di puncak Akonka Gua pada tanggal 5 Maret 2016. Pramadika Samudera, Dwi Nanto, Berita 1, Jakarta.